Pukulan Naga Sakti Jilid 34 Di dalam tubuh saudara cilik telah mengalami suatu perubahan aneh, lohu telah mengorbankan sebagian besar tenaga dalamku, namun tidak berhasil membangkitkan kembali harapan hidup bagi saudara cilik. Nona Tin, aku lihat kau harus segera menarik kembali hawa murnimu dan merundingkan Caroline untuk menolong saudara cilik dari ancaman marah bahaya, daripada kehabisan tenaga dalam, toh tiada manfaatnya barang sedikit pun jua, air matah bercucuran dengan derasnya membasahi wajah Ciu Tin Tin, katanya kemudian, apabila adik yang mati, aku pun tak akan hidup sendiri, aku akan menemani dia untuk berangkat bersama. Gadis itu tak menggubris ucapan orang dan mengerahkan terus tenaga dalamnya ke tubuh TNKHI. Bu Nainai segera memperingatkan pula, Tin Tin, jangan nekat kau harus tahu bahwa perbuatanmu ini akan membuat Tisau Hiap menjadi semakin sedih, Tisau Hiap berniat untuk menjadikankah sebagai seorang yang lihai, apakah kau anggap ia meminta kepadamu untuk mengiringinya berangkat mati sesungguhnya Ciu Tin Tin merupakan seorang gadis yang cukup. Cukup mengetahui keadaan, sejak bertemu dengan TNKHI untuk pertama kali, dia sudah mengetahui akan maksud hati si anak muda itu, apalagi setelah mendengar teguran dari Bu Nainai, hatinya semakin terkesiap lagi. Sebelum dia mengucapkan sesuatu, terdengar Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berkata lagi, Nona, apakah kau baru keluar dari gua Tiolo Ciam Pua? Di dalam gua itu penuh dengan obat mustika, harapan hidup bagi Tisau Hiap mungkin harus tergantung pada obat mustika milik Tiolo Ciam Pua itu bagaikan baru sadar dari impian, Ciu Tin Tin segera menarik kembali tenaga dalamnya sambil melompat bangun, kemudiannya, ah 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 ah, betul. Gara-gara kebodohan Bu Ampu hampir saja aku melalaikan suatu masalah besar, sekarang juga aku akan kembali ke gua untuk mengambil obat, Kemudian serunya keras-keras, Sio Soat, Sio Pak ketika berpaling ia tidak nampak kedua monye tersebut berada di situ, maka ia segera lari keluar dari gua. Baru tiba di mulut gua, dari depan sana tampak bayangan putih berkelebat lewat, Sio Soat dan Sio Pak Tau-Tau sudah muncul di depan metu dan hampir saja bertuburkan dengan Ciu Tin Tin. Dengan suara keras Sio Tin Tin segera berseru, mari kita balik ke gua untuk mencari obat. Tanpa berhenti dia lari ke depan, Sio Soat dan Sio Pak bercuit-cuit tiada hentinya, lalu tampak bayangan putih berkelebat dan Tau-Tau satu di kiri yang lain di kanan mereka sudah menarik ujung baju Sio Tin Tin dan menggoncang-goncangkan tiada hentinya. Sio Tin Tin hendak menegur mereka, tapi tiba-tiba saja dia menyaksikan Sio Soat telah membawa sebuah botol porselen, saat itulah dia baru menjadi sadar kembali. Rupanya ketika Sio Soat dan Sio Pak menyaksikan keadaan TNKHI gawat, tanpa diperintah, mereka sudah balik ke dalam gua untuk mengambil obat. Dengan penuh berterima kasih Sio Tin Tin membelai kepala Sio Soat dan Sio Pak kemudian balik kembali ke dalam gua. Tak sempat memeriksa tabel di atas botol tersebut, dia mengeluarkan dua butir pil berwarna putih dan dijejalkan ke dalam mulut TNKHI. Seketika itu juga suasana dalam gua tersebut berubah menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, Empat manusia dua ekor menyeet dengan kedua belas matanya sama-sama mengawasi wajah TNKHI sambil menunggu reaksi dari obat, tersebut padahal waktu tidak berlangsung lama namun di dalam perasaan mereka bagaikan beribu-ibu tahun. Akhirnya TNKHI nampak bergerak, wajah yang memerah dan sepasang matanya membuka kembali, menengok ke arah Sio Tin Tin serunya, Enci Tin aku mengira sudah tak bisa bertemu lagi denganmu kata yang pertama dari TNKHI ternyata bernada mesrah bagi pendengaran Sio Tin Tin hal ini benar-benar membuatnya terharu sekali, sekarang dia mempunyai tempat yang penting dalam hati TNKHI. Dengan air matu yang bercucuran dengan dras Sio Tin Tin menggenggam tangan TNKHI kencang-kencang, kemudian bisiknya dengan suara lembut, Adi Eng, sekarang kita sudah dapat memasuki gua pertapaan Tiolo Chiampua. Siapa yang telah mengangkangi gua tersebut tanya TNKHI dengan cepat apakah kalian telah bertarung melawannya? Hanya Sio Tin Tin segera menggapai dua ekor monyet itu agar maju ke depan kemudian menyahut, Rupanya kedua ekor monyet penjaga gua Tiolo Chiampua telah menaruh kesalahan paham terhadap kita, Sehingga ia menutup pintu dan tidak membiarkan kita masuk. Sio Tin Tin segera menyuruh kedua ekor monyet itu maju ke depan dan menerangkan kalau si anak muda tersebut adalah majikan baru mereka. Monyet-monyet itu memang pintar, menirukan lagak manusia saja, mereka segera maju dan menjurah kepada TNKHI. Menyaksikan tingkat laku si monyet yang lucu, TNKHI jadi lupa dengan penyakit yang dideritanya dan tertawa terbahak-bahak. Siapa tahu begitu ia tertawa wajahnya segera meringis, kemudian terbatuk-batuk dan memuntahkan darah kental berwarna merah ke hitam-hitaman. Semua orang menjadi terkejut. Adi Eng, kenapa kau dengan gugup Cio Tin Tin menjerit kaget sekeras-kerasnya? TNKHI terengah-engah kemudian setelah tertawa tenang katanya, Aku sudah rada baikan menyusul kemudian tanyanya kepada Cio Tin Tin, Obat apakah yang telah kau berikan kepada ku tadi Cio Tin Tin tertegun? Kemudian sahutnya dengan perasaan agak rikuh, obat tersebut diambil oleh Cio Soat dan Cio Pek, aku sendiri pun tidak tahu. Sekarang dia baru teringat kalau di atas botol porselan tersebut terdapat labelnya. Maka sambil tertawa rikuh dan untuk menutupi kecerobohan sendiri, dia membaca label di depan botol tersebut. Obat ini khusus untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh suatu obat di luar gua dan di dasar lembah. Mereka yang minum obat ini bila meninggalkan lembah sebelum penyakit menjadi sembuh maka dia akan tewas. Kecuali itu, di situ tidak dicantumkan keterangan serta nama obat tersebut. TNKHI sudah pernah mempelajari kitab ilmu tabib yang berada di rumah pembenci Raja Ahirat Kwi Keng Tian, boleh dibilang ilmu pertabibannya sangat lihai tergerak hatinya sesudah mendengar perkataan tersebut. Pikirnya, jangan-jangan di dasar lembah ini terdapat semacam hawa jahat yang bisa melukai tubuh manusia. Tapi bukankah Bu Im Sin Hang Kiantua sudah tersekap selama puluhan tahun di sini? Mengapa dia tidak jatuh sakit? Sedangkan mereka yang lain pun tidak menderita penyakit apa-apa tandatanya berbagai pertanyaan itu segera berkecamuk di dalam benaknya. Setelah muncul pertanyaan tersebut, otomatis dia pun berusaha untuk menemukan jawabannya. Berhubung ilmu pertabiban yang dimilikinya memang sangat lihai, maka tak lama kemudian semua pertanyaan tersebut telah berhasil dipahami olehnya. Dengan cepat dia mengambil kesimpulan, di dasar lembah ini sudah pasti terdapat semacam hawa beracun yang bisa melukai orak secara lambat, manusia maupun binatang yang terlalu lama berdiam di sini pasti akan keracunan dan mati. Berhubung Bu Im Sin Hang Kiant Kim Siang bersembunyi di dalam pohon cemara BWS Yong, dan di dalam pohon cemara BWS Yong tersebut tentu memiliki kemampuan untuk melawan hawa racun, maka dia tak sampai menderita luka apa-apa. Sedang orang yang datang bersama-samanya kali ini berhubung semuanya memiliki tenaga dalam yang sempurma, sehingga otomatis kondisi badannya lebih tangguh, maka hawa racun itu tak mampu berbuat apa-apa terhadap mereka, maka mereka pun tidak sampai kejangkitan penyakit tersebut tapi lama-kelamaan mereka akan kena juga. Sebaliknya dia sendiri terkena karena tenaga dalamnya telah punah dan kondisi badannya menjadi lemah, maka dialah yang pertama-tama kejangkitan lebih dulu daripada yang lain. Akan tetapi, dia pun sudah menelan Pil Kim Kong Giyok Lok Wan, semestinya tak mungkin akan kejangkitan racun, tapi mengapa dia bisa keracunan, ini berarti hawa racun yang berada di sana istimewa sifatnya dan tak bisa dilawan dengan daya kerja Pil Kim Kong Giyok Lok Wan tersebut. Pikir punya pikir, Tieng Kahi menjadi terseret dalam keadaan lupakan segala galanya, ia menjadi terkesima. Ciu Tintin yang menyaksikan sikap termangu dari Tieng Kahi itu segera berseru dengan gelisah, Adi Eng! Adi Eng! Mengapa pula kau diputus lamunannya oleh teguran tersebut? Tieng Kahi segera tersadar kembali namun dengan tenang dia berkata, Enci Tintin, coba kau lihat, menurut keterangan yang tercantum di atas botol ini, sekarang aku masih belum bisa masuk ke dalam gua, lebih baik kau dan mereka masuk ke dalam gua lebih dulu Ciu Tintin menjadi tertegun. Adi Eng, mengapa pula kau menjadi terpukul? Kau adalah majikan dari gua ini, bila kau tidak masuk, siapa pula yang berani memasuki gua tersebut? Bu Im Sin Hang, Kian Kiam Siang maupun Bu Nainai dan Bu Im juga menyatakan tidak setuju, bila Tieng Kahi tidak masuk ke dalam gua maka mereka semua juga tidak akan masuk. Melihat semua orang menunjukkan sikap serius, Tieng Kahi tahu bila duduknya persoalan tidak dibikin jelas, mungkin mereka tak akan meninggalkan tempat ini dengan begitu saja. Terpaksa dia harus membeber jalan pemikiran yang kurang matang itu kepada mereka, bahkan suruh mereka berlega hati setelah mempunyai obat dari Tio Biao Leong, tak mungkin selembar jiwanya akan terancam marah bahaya. Selain itu, sebelum kesehatan badannya pulih kembali, dia tak akan bisa meninggalkan dasar lembah, juga tak akan berhasil memulihkan tenaga dalamnya yang telah punah, apa salahnya bila kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, selain merawat sakit, juga mencari sumber dari penyebab celaka itu daripada orang lain terkena kembali. Mereka semua sama-sama merupakan jago persilatan, soal berdebat siapapun tak bisa mengungguli Tieng Kahi, terpaksa mereka menuruti perkataannya dan pindah dulu ke dalam gua. Ciu Tintin dengan alasan Tieng Kahi masih sakit, perlu perawatan dan lain-lainnya, pokoknya kalau digabungkan ada selaksa lebih alasan untuk tidak meninggalkan Tieng Kahi, tapi akhirnya toh harus pindah juga ke dalam gua. Namun, Tieng Kahi harus menyetujui untuk setiap hari bertemu sekali dengannya di mulut gua. Begitulah Tieng Kahi pun berdiam seorang diri di dasar lembah dan berusaha untuk menyelidiki rahasia alam yang berada di sekitar sana. Hari demi hari dapat dilewatkan dengan tenang, walaupun Tieng Kahi tidak berhasil memperoleh sesuatu, tapi berkat obat-obatan dari Tio Biao Leong, kondisi badannya sudah jauh lebih sehat dan kuat. Menggunakan waktu senggang yang ada dia pun banyak membaca kitab-kitab simpanan milik Tio Biao Leong, tentu saja kitab-kitab tersebut dikirim oleh Tio Tintin sesuai dengan permintaannya. Ketika Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang menyaksikan kehidupan dari Tieng Kahi bisa dilewatkan dengan aman tenteram, dia tergoda kembali untuk melihat keadaan dunia persilatan maka ia berangkat kembali meninggalkan gua tersebut. Sedangkan Tieng Kahi telah memeriksa seluruh dasar lembah itu namun tak berhasil menemukan sesuatu apapun yang mencurigakan, hampir saja dia mencurigai jalan pemikiran sendiri. Di saat ia sedang putus asa itulah, akhirnya Tieng telah memberikan suatu kesempatan yang baik kepadanya untuk mengungkapkan rahasia dari dasar lembah tersebut. Di sebelah tenggara pohon BWS Yung terdapat sebuah tanah berumput yang sangat indah dan menawan. Tieng Kahi sering membaca buku di situ, beristirahat ataupun berbaring di sana melihat awan di angkasa dan menghilangkan rasa kesal dalam hatinya. Suatu hari, dia berbaring di atas tanah berumput itu dan tertidur, ketika bangun, waktu menunjukkan saat baginya untuk minum obat. Maka dia pun mengeluarkan botol obat itu dan mengambil sebutir pil di antaranya, ketika pil itu akan dimasukkan ke dalam mulut, mendadak matanya mendolong, dia telah menyaksikan suatu pemandangan yang sangat aneh. Ternyata pil yang berada di tangannya itu dari warna putih kini secara pelan-pelan sedang berubah menjadi warna merah. Tieng Kahi yang menguasai ilmu pertabiban segera menyadari kalau dibalik ke semuanya ini tentu ada hal-hal yang amat luar biasa. Dia lantas menunda untuk minum pil tersebut, melainkan beranjak dan meninggalkan tanah berumput tadi. Sungguh aneh sekali begitu dia meninggalkan tanah berumput itu, pil yang berada di tangannya juga segera berubah menjadi putih kembali. Menanti dia balik ke tanah berumput itu pil tersebut kembali berubah menjadi merah. Tieng Kahi melakukan percobaan sampai beberapa kali, akhirnya dia berkesimpulan kalau tanah berumput itulah letak keandahan tersebut maka pil tadi segera ditelan. Kemudian dia mencabut beberapa batang rumput dan diperiksa dengan seksama tapi ia tak berhasil menemukan sesuatu perbedaan antara rumput tersebut dengan rumput pada umumnya, normal dan tiada keanehan, hal mana tentu saja membuat hatinya tertegun bercampur ke heranan. Kemudian, satu ingatan melintas di dalam benaknya, segera pikirnya di dalam hati, jangan-jangan dibalik rumputan tersebut ada persoalan yang tak berhasil berpikir demikian. Dia mencabuti rumputan itu sampai gundul sebagian, tapi tanah di bawah rumput seperti juga tanah biasa, tiada sesuatu perbedaan. Ia lantas mematahkan sebuah ranting kering dan menggali sebuah lubang kecil, sekarang dia baru menemukan tanah semu merah kurang lebih 5 inci di bawah permukaan. Penemuan yang tak terduga ini hampir saja membuat TNKH melompat saking gembiranya. Sebab dari semu merah yang muncul di atas lumpur tersebut, dia sudah mengetahui apa gerangan yang terjadi. Sambil tersenyum dia lantas mencongkel lumpur dan dicicipi, setelah itu gumamnya, benar, lumpur ini manis rasanya, memang ciri khas dari ingin citoh, tanah berseri hawa langit dan bumi, tenaga dalamku ada harapan untuk pulih kembali seperti sedia kala. Ternyata ingin citoh adalah sari hawa yang terbentuk dari gabungan langit dan bumi, sari hawa ini terbentuk di daerah pertemuan antara udara bersih dengan udara kotor. Kebetulan sekali, lembah tanpa nama ini merupakan pusat pertemuan antara udara bersih dan udara kotor. Karena tertutup oleh lembah dan kabur yang menyempit dan tebal maka campuran udara mana tak mudah menyebar dari situ. Maka udara yang bersih memutpuk tumbuhnya si Toan Kim Kong dan pohon cemara BWS Yong. Sebaliknya udara yang kotor tetap membeku di dalam lembah dan berubah menjadi hawa jahat yang mencelakai manusia, sedangkan tanah ingin citoh mempunyai kasiat menghisap sari udara langit yang bersih dan udara bumi yang kotor hingga terwujud menjadi sari hawa yang terserap ke dalam tanah. Coba kalau tiada tanah yang melakukan penyerapan sudah pasti makhluk apapun yang masuk ke lembah tersebut akan mati lemas. Sekarang, rasa gembira TNKH tak terlukiskan lagi dengan kata-kata, dia melompat dan menari seperti orang gila, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya, Aku akan memberikan suatu kejutan kepada Enci Tin agar dia menjadi kejut bercampur girang karena berpikiran demikian, maka untuk sementara waktu ia tidak menceritakan tentang tanah ingin citoh tersebut kepada Ciu Tin Tin. Sekembalinya ke dalam gua, dia mengambil pedang Tian Liong Kim Kiam dan menggunakan tenaga besar menggali sebuah lubang yang cukup besar, kemudian memendam tubuhnya di dalam tanah sampai sebatas leher. Kurang lebih satu jam kemudian, dia merasakan munculnya semacam tenaga hisapan yang amat besar yang melumat tubuhnya seakan-akan berubah menjadi berpuluhan ribu keping kemudian melalui pori-pori menyusup keluar. Disusul kemudian dia merasakan pikirannya kosong dan tubuhnya seakan-akan melumer jadi satu dengan tanah, kesadarannya seketika hilang tak berbekas. Menanti dia sadar kembali, tengah malam sudah lewat. TNKHI merasakan seluruh tubuhnya basah kuyuk, sedangkan udara yang segar dan nyaman menyusup ke dalam tulang sum-sumnya membuat ia merasa nyaman sekali. Bahkan terasa pula segulung hawa dingin yang segar menyusup melalui pori-pori di sekujur badannya dan mengalir masuk ke dalam tubuhnya, kemudian menyebar kemana-mana. Hawa dingin tersebut menyusup ke dalam semua urat nadi dan jalan darahnya dan tak lama kemudian sudah tersebar di seluruh badan, sedang di dalam badannya pun sudah mulai muncul segulung hawa hangat. Saat itulah TNKHI baru mencoba untuk mengatur nafas dan menghimpun kembali hawa murninya. Setetes demi setetes, setitik demi setitik, hawa murni itu mulai terhimpun kembali, dia mulai merasakan hawa murninya mulai bergerak dan menempuh kehidupan baru. Dari sedikit akhirnya membukit, dari pelan akhirnya menjadi cepat, tanpa disadari ia sudah bersemedi 72 jam dengan 36 putaran, atau dengan perkataan lain ia telah mengubur diri dalam tanah ingin cito tersebut selama 3 hari 3 malam. Selama 72 jam ini, TNKHI sudah berganti tulang rasanya, semuanya ikut berubah dan menjadi satu-satunya manusia di dunia ini yang dipenuhi sari hawa langit dan bumi. Perlu diketahui, tubuh manusia sesungguhnya terbentuk dari sari udara langit dan sari hawa bumi, baik buruk jerdik bodohnya seorang manusia pun tergantung dari berapa banyakkah sari udara bersih dan kotor yang terkandung di tubuh manusia. Bagi orang yang terdiri dari 8-9 bagian udara bersih, dia akan menjadi orang pandai. TNKHI merupakan manusia berbakat aneh yang jarang dijumpai dalam ratusan tahun belakangan ini, dia hampir 90% terdiri dari udara bersih dan hanya satu bagian saja terdiri dari udara kotor jadi bisa dibilang ia amat cerdas. Tapi sekarang setelah sari pukulan Hian Im Chi yang dari Hian Im Te Kun yang kotor dan tertinggal dalam tubuhnya terhisap keluar oleh tanah Hing In Chi Toh, kemudian sari udara bersih menyusup ke dalam tubuhnya, maka pertukaran mana membentuknya sebagai seorang manusia yang benar-benar amat hebat. Bukan saja seluruh tenaga murninya telah pulih kembali seperti sedia kala, bahkan gara-gara bencana menjadi mujur, dia telah berhasil mencapai tingkatan tertinggi sebagai seorang manusia. Bagi umat persilatan yang belajar silat, entah berasal dari aliran manapun, hampir semuanya berusaha untuk mencapai taraf yang disebut banguan kuitiong, selaksa aliran kembali pada sumbernya, yang dimaksudkan taraf tersebut adalah menambah udara bersih dalam tubuhnya dengan membuang semua udara kotor yang terkandung di badan sehingga mencapai tingkat di mana seluruh tubuh terdiri dari udara bersih. Barang siapa makin banyak menghimpun udara bersih, maka dia juga yang akan berhasil mencapai tingkatan yang lebih tinggi. TNKHI yang kena terhajar oleh pukulan Hian Imte Kun membuat hawa murninya menjadi buyar berhubung hawa jahat yang dilontarkan Hian Imte Kun masih tertinggal dalam tubuh TNKHI. Maka hal mana membuat hawa murni yang dimiliki TNKHI tersebar ke seluruh anggota badannya, sedemikian tercerai berainya hawa murni itu membuat TNKHI tak sanggup untuk menghimpun kembali dan jadilah dia sebagai manusia biasa. Sesungguhnya, sisa hawa pukulan Hian Imci yang yang mengeram di tubuh TNKHI itu tak dapat dihilangkan dengan bantuan dari obat apapun. Sekalipun TNKHI menelan buah Hian Ko yang dihadiahkan Bu Im kepada Ciu Tintin, hal itu pun tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Sebagai orang yang memahami ilmu pertabiban, TNKHI tentu saja mengetahui akan teori tersebut, hanya saja tidak sampai diutarakan keluar saja. Maka satu-satunya care yang bisa dipakai untuk menolong TNKHI adalah harus ada orang yang memiliki tenaga dalam lebih tinggi dari Hian Imte Kun yang rela mengorbankan diri untuk menyalurkan hawa murninya ke tubuh TNKHI dan melenyapkan sisa hawa pukulan Hian Imci yang yang mengeram di tubuh anak muda tersebut. Jikalau kekuatan yang menghambat berkumpulnya hawa murni itu bisa dilenyapkan, saat itulah TNKHI baru punya harapan untuk menghimpun kembali hawa murninya. Tapi, kesempatan semacam itu boleh dibilang kecil sekali, atau lebih tepat dikatakan pada hakikatnya tiada kemungkinan tersebut. TNKHI cukup memahami akan hal tersebut, tapi untuk menghibur Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang berjiwa hangat, dia tidak menampik usulnya untuk membawanya ke Bukit Bugisan padahal dia sudah bertekad untuk mengasingkan diri selamanya di situ. Maka itulah, dia baru pun faniat untuk mendidik dan membentuk Ciu Tintin sebagai seorang jagoan. Siapa tahu, kalau nasibnya memang lagi mujur, dia berdiam di lembah terpencil yang sesungguhnya mengandung ingin citoh, bukan saja penyakit yang dideritanya bisa dipunahkan, bahkan tenaga dalamnya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Begitulah, TNKHI mengalirkan hawa murninya mengelilingi tubuhnya sampai 36 kali putaran, dia merasa semangatnya menjadi segar, hawa murninya penuh dan kekuatannya pulih kembali seperti sedia kala. Dalam sekali lompatan saja, dia telah melepaskan diri dari dalam tanah. Ketika ujung bajunya dikebaskan, segulung hawa murni yang dasyat memancar keempat penjuru dan menggulung pasir yang berada di sekitar sana mengumpul kembali dalam liang tersebut. TNKHI pada saat itu penuh dengan pancaran hawa murni yang segar, namun hatinya tetap tenang dan lembut, seakan-akan sudah tiada kobaran api napsu lagi dalam hatinya. Malam yang gelap menyelimuti seluruh dasar lembah Hang Im Hong, namun TNKHI dapat menyaksikan segala sesuatu dengan jelas seperti di siang hari saja. Waktu itu, dia amat merindukan diri Cio Tintin, pikirnya di dalam hati, sudah tiga hari kami tak bersuah, apakah dia pun merindukan diriku? Tandatanya dengan langkah yang pelan dia berjalan ke depan dan tanpa terasa menuju ke mulut gua. Ia tahu pintu gua pasti tertutup, namun pemuda itu toh tak tahan untuk melongok juga ke depan gua. Kepada diri sendiri dia memperingatkan, asal tidak mengganggu, hanya menengok saja rasanya juga tak menjadi masalah toh setelah fajar nanti kami akan bersuah kembali. Ketika masih beberapa kaki dari gua, mendadak ia menyaksikan ada sesosok bayangan manusia sedang memandang ke tempat kejauhan sana dengan termangu. Dia adalah Cio Tintin, entah sudah sedari kapan berdiri tertegun di situ. Mungkin karena sudah tiga hari tak pernah bersuah dengan TNKHI, dia pun tak ingin melanggar perjanjiannya dengan TNKHI untuk mendatangi lembah mencarinya, terpaksa dia hanya menunggu di depan guanya siang dan malam. TNKHI benar-benar merasa terharu sekali, dengan kecepatan luar biasa dan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun dia menyelingap ke depan serta menghampirinya, dengan tenaga dalam Cio Tintin yang begitu sempurna pun ternyata ia tidak merasakan apa-apa. Tak selang berapa saat kemudian, TNKHI sudah berdiri di belakang tubuh Cio Tintin, sebenarnya dia hendak menegurnya tapi niat tersebut segera diurungkan, tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya, tersenyum dan mundur kembali. Akhirnya setelah berputar satu lingkaran, dia muncul di depan Cio Tintin dan berjalan mendekatinya. Suara langkah yang berkumandang segera mengejutkan Cio Tintin, dia segera menegur, adik TNKH di sana dengan suatu kecepatan luar biasa dia menerjang ke hadapan TNKHI. Sengaja TNKHI mundur selangkah, kemudian serunya terkejut, siapa saat ini, Cio Tintin sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, yang ada tinggal rasa cinta dan perhatian yang besar, digenggamnya tangan TNKHI, kemudian ujarnya dengan sedih, adik TNK, kemana saja kau pergi selama berapa hari ini? Mengapa tidak datang ke gua untuk menjengukku? Aku benar-benar merasa cemas sekali TNKHI meremas-remas tangan Cio Tintin yang halus, lalu berbisik dengan lembut, sudah lamakah kau menunggu aku Cio Tintin tersenyum? Tidak lama, bukankah kita berjanji akan bertemu setiap malam? Sejak saat itulah aku datang menantimu, begitu besarnya perhatian gadis itu untuk menunggu TNKHI, waktu yang sudah berhari-hari lamanya itu dianggap sebagai sebentar saja. Padahal kalau dihitung yang sebenarnya dia sudah menunggu selama tiga hari tiga malam. Dengan perasaan tercengang TNKHI segera bertanya, Sudah begini lama kau berdiri di depan gua, apakah mereka tidak menyuruh kau kembali? Agaknya mereka sudah menyuruh masuk, tapi aku sama sekali tidak menggubris, sudah pasti Bu Nainai akan merasa gusar sekali. Segenap perhatiannya boleh dibilang telah dipusatkan pada TNKHI, sehingga masalah yang lain boleh dibilang sama sekali tidak diperhatikan. Untuk menunggu TNKHI, gadis tersebut sudah menunggu selama tiga hari tiga malam di depan gua, tapi Bu Nainai sendiri pun harus berdiri pula di belakang gua selama tiga hari tiga malam juga untuk menjaga kesehatannya. Sementara itu, Bu Nainai juga sudah mendengar suara pembicaraan mereka dan memburu ke depan, tapi setelah menyaksikan sikap mereka yang meserah, tak urung agak rikuh juga dibuatnya sehingga tanpa terasa ia berhenti berlari dan siap untuk balik kembali. Tapi Ciu Tintin segera memanggilnya, Bu Nainai, adik yang telah kembali ucapan itu tidak penting bahkan berlebihan, tapi oleh sebab dia terlalu gembira, dia pun ingin orang lain turut mencicipi kegembiraannya, maka dalam anggapannya ucapan mana tidak merupakan ucapan yang terlalu berlebihan. Bu Nainai segera berhenti dan tertawa getir, kemudian katanya, Tintin, kalau toh sudah berjumpa kembali dengan Tisau Hiap, kau sudah seharusnya pergi beristirahat kemudian sambil berpaling ke arah TNKHI, omelnya, AAAI, anak muda, mengapa kau tidak berpikir untuk Enci Tintin? Tahukah kau, sudah tiga hari tiga malam dia menantikan dirimu di sini TNKHI hendak minta maaf kepada Bu Nainai, tapi Ciu Tintin sudah keburu berseru, Bu Nainai, kau memang pandai membuat kejutan, kapan sih aku menunggu selama tiga hari tiga malam? Kesehatan adik yang belum pulih kembali, kau jangan membuatnya terkejut Bu Nainai menjadi tertegun, lalu katanya sambil tertawa, baik, baik, anggap saja aku telah salah berbicara, sekarang kau boleh pergi beristirahat bukan tidak? kami belum berbicara berapa patah kata, bila ingin kembali, kau boleh kembali dulu. TNKHI benar-benar dibikin terharu sekali, katanya kemudian dengan cepat, Enci Tintin, siau temenyesal sekali kepadamu karena sudah membuatmu tersiksa, harapkah sudi memaafkan kesalahanku adik eng, lagi-lagi kau anggap orang luar diriku, seru Ciu Tintin cemberut, asalkah sudah sembuh dari penyakitmu, aku tak akan mengacuhkan yang lain, kenyataannya, dia memang tidak menegur TNKHI mengapa tidak datang bertemu dengannya seperti saat yang telah dijanjikan. TNKHI segera menarik tangan Ciu Tintin sambil berseru, ayo jalan. Enci Tintin, aku akan menemanimu kembali ke dalam gua hampir saja Ciu Tintin tidak mempercayai pendengaran sendiri, kejut dan girang segera menyelimuti hatinya, adik eng, apakah kau bilang TNKHI tertawa, penyakit yang siau terderita telah sembuh, sekarang aku sudah dapat meninggalkan lembah ini dan hidup bersama-sama kalian di dalam gua, saking gembiranya air mati sampai jatuh percucuran membasai wajah Ciu Tintin, digenggamnya tangan TNKHI dan digoyangkan berulang kali, kemudian serunya, oh oh oh, oh oh oh, penyakitmu telah sembuh, penyakitmu telah sembuh, oh, kita tidak akan berpisah lagi, kita tak akan berpisah lagi untuk selamanya, Bu Nainai juga turut gembira, serunya dari samping, tisau hiap, mengapa tidak kau katakan sedari tadi? ayo cepat masuk, cepat kembali ke dalam gua, kesehatan tubuhmu baru saja semibu, jangan sampai masuk angin hingga bikin orang menjadi gelisah dan khawatir kembali. tanpa membuang banyak waktu lagi, dia segera menarik tangan Ciu Tintin dan menyeret TNKHI lari masuk ke dalam gua. sejak TNKHI kembali ke dalam gua dalam waktu singkat satu bulan lebih sudah lewat. dia tidak menceritakan kepada Ciu Tintin kalau tenaga dalamnya telah pulih kembali, mula-mula dia hanya bermaksud membuat kejutan bagi Ciu Tintin, tapi sekarang dia justru ada niat untuk mengatur segala sesuatunya di dalam siasatnya untuk menghadapi Hian Im Tae Kun. selama sebulan ini, dia hanya berusaha keras untuk membaca semua kitab pusaka yang disimpan oleh Tio Biao Leong selama ini serta memperketat usahanya untuk menurunkan ilmu silat yang hebat kepada Ciu Tintin. Walaupun Ciu Tintin menguatirkan keadaan TNKHI yang dianggapnya masih kehilangan tenaga dalam, namun setelah menyaksikan kondisi badan TNKHI yang tambah hari bertambah sehat, dia pun mengambil pemikiran selangkah mundur ke belakang. Sekarang dia tidak berburu-buru lagi untuk memaksakan pengobatan bagi TNKHI, kuatir kalau pemuda itu tak bisa memecahkan pemikiran mana, sebaliknya malah menghibur terus hatinya dengan mempergiat latihan ilmu silat agar memancing kegembiraan tersebut. TNKHI tentu memahami maksud hati dari nona tersebut, namun dia juga tidak mengungkapnya, namun semakin mesrah sikapnya terhadap gadis itu membuat Seng Dara menjadi kegirangan. Kemajuan yang dicapai Ciu Tintin dalam ilmu silat benar-benar amat pesat, bukan saja ilmu silat ajaran Sim Ji Sini seperti Bo An Yok Sinkang dan ilmu sakti Tian Leong Pei yang dipelajari, bahkan ilmu Heng Kian Sinkang peninggalan Tio Biao Leong serta ilmu silat aliran partai lain pun berhasil dikuasai olehnya. Kemampuannya sekarang sama sekali tidak berada di bawah kemampuan TNKHI sewaktu bertarung melawan Hian Im Tei Kun tempoh hari, itu berarti dia sudah mempunyai modal utama untuk bertarung satu lawan satu melawan Hian Im Tei Kun. Namun taraf kemajuan yang berhasil dicapai pun merupakan taraf yang tertinggi. Dia memang bisa maju selangkah lagi namun hal mana bisa dicapai dalam beberapa hari saja. Saat itulah, Ciu Tintin teringat kembali dengan janjinya kepada Bu Im untuk menembusi jalan Nadijinmeh dan Tokmehnya, dia pun merundingkan hal ini dengan TNKHI untuk dicoba. Berbicara menurut kesempurnaan tenaga dalam, Ciu Tintin masih sanggup untuk menghadapi, yang dikuatirkan sekarang tinggal soal pengalaman dari gadis tersebut, sebab bila salah bertindak bisa jadi akan berakibat kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian besar. Itulah sebabnya TNKHI merasa amat tidak lega hati. Ciu Tintin telah makan buah Hian Ko pemberian orang, hal ini membuat hatinya selalu merasa masgul. Sehari dia belum berhasil membantu Bu Im untuk menembusi jalan darah Jinmeh dan Tokmehnya, sehari pula dia tak akan tenteram, dia bersikeras hendak menyerempet mara bahaya tersebut. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa TNKHI harus menyanggupi permintaannya itu. Tatkala Bu Im menerima kabar tersebut, sudah barang tentu ia merasa sangat kegirangan. Segala sesuatunya segera dipersiapkan menurut petunjuk dari TNKHI. Bu Im diminta untuk duduk bersila di atas sebuah kasur tempat duduk. Ciu Tintin dan dia masing-masing menggunakan tenaganya secara bergantian, kemudian gadis itu berdiri di hadapan Bu Im dan jari telunjuk tangan kanannya ditempelkan di atas jalan darah Soh Liau Hiat di ujung hidung Bu Im, sementara jari telunjuk tangan kirinya ditempelkan di atas jalan darah Sengciang Hiat. Dengan cepat Ciu Tintin mengerahkan tenaga dalam yang telah dihimpun dalam pusarnya, dua gulung tenaga lembut masing-masing menyusup masuk ke dalam tubuh Bu Im melalui jalan-jalan Soh Liau Hiat dan Sengciang Hiat. Kemudian setelah bergabung dengan hawa murni yang berada dalam tubuh Bu Im sendiri, segera berputar mengitari badan sebanyak tiga kali putaran. Kemudian dari Jinmah mengalir ke bawah melewati jalan darah Liau Suon Hiat, Tian Toh Hiat, Ho Ake Hiat, Giyok Tong Hiat, Tiong Teng Hiat, Seng Wan Hiat, Kian Li Hiat, Hun Sui Hiat, Im Kyo Hiat, Sik Bun Hiat, Pingo An Hiat, Tiong Kek Hiat, dan Cik Kekut Hiat 23 buah jalan darah penting dan terhimpun dalam Hwe In Hiat. Sebaliknya yang melalui tohmih mengalir berputar menembusi jalan darah Sinting Hiat, Tek Kwe Hiat, Hang Hau Hiat, Tialun Hiat, Tai Wai Hiat, Sinkat Hiat, Leng Tai Hiat, Chiang Hiat, Tiong Chi Hiat, Miya Bun Hiat, Yang Kuan Hiat dan Ya Ugi Hiat. 27 buah jalan darah penting sebelum mencapai Tian Jiang Hiat. Asal jalan darah Hwe Im Hiat di Urat Jin Meh dan jalan darah Tian Jiang Hiat di Urat Tokmoh berhasil menembusi, berarti mereka sudah melewati sebuah pos yang penting, kemudian bila mana tenaga mereka dihimpun lagi dalam jalan darah Seng Jiat Hiat di Jin Meh dan Ging Chiao Hiat di Urat Tokmoh, sehingga kedua buah jalan darah ini berhasil ditembusi, berarti usaha mereka untuk menembusi Urat Nadi Jin Meh dan Tokmoh akan mencapai keberhasilan. Tenaga dalam yang dimiliki Chiu Tintin memang lihai sekali, jalan darah Hwe Im Hiat dan Tian Jiang Hiat ternyata berhasil dia tembusi tanpa mengalami kesulitan apupun, dengan cepatnya tanpa hambatan jalan darah tersebut berhasil ditembusi, tapi setelah hawa murninya mencapai jalan darah Hing Tong Hiat, disitulah terletak sumber penyakit yang menyebabkan Urat Nadi Jin Meh dan Tokmoh milik Bu Im tak berhasil ditembusi. Tampak paras muka Bu Im berubah menjadi pucat pias, hawa murni yang berada dalam tubuhnya segera punah dan buyar, ternyata dia tak berani menggunakan hawa untuk menembusi jalan darah tersebut. Hal ini menunjukkan ketika hawa murninya mencapai darah Hing Tong Hiat, oleh karena jalan adinya terlalu sempit dan kecil maka apabila diterjang kelewat keras, bisa jadi akan berakibat meletus dan pecah. Sebaliknya apabila penggunaan tenaga terlalu lemah, maka usaha untuk menembusi jalan darah tersebut akan mengalami kegagalan total. Disinilah terletak titik kelemahan yang membutuhkan bantuan dari Ciu Tin Tin dengan pek hawe etiao yang tai hoat yang belum lama dipelajarinya itu. Dengan demikian, di samping Ciu Tin Tin harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi jalan darah Hing Tong Hiat agar jangan sampai pecah. Di samping itu dia pun yang memancing hawa murni dari Bu Im untuk berubah dari air bah menjadi aliran yang lembut, meski berubah menjadi aliran lembut namun memiliki kekuatan air bah guna menembusi jalan darah Seng Cian Hiat dan Ging Ciaong Hiat. Paras muka Bu Im berubah menjadi pucat piah seperti mayat, sekujur tubuhnya turut gemetar keras. Sebaliknya paras muka Ciu Tin Tin berubah menjadi merah padam seperti orang mabuk, uap putih mengepul dari ubun-ubunnya, jelas dia pun sedang berada dalam keadaan yang sangat payah. Tieng Khi yang menyaksikan kejadian tersebut segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Nainai, kemudian katanya, Aku lihat M. Ciu Tin sudah hampir tak sanggup untuk mempertahankan diri lebih jauh Bu Nainai adalah seorang ahli ilmu silat, sudah barang tentu dia pun tahu hal Ciu Tin Tin serta Bu Im terjerumus dalam posisi yang serba sulit, asal kekuatan mereka tidak tercapai seperti apa yang diharapkan, maka bisa jadi keselamatan kedua orang ini bakal terancam. Sayangnya, sekalipun dia mengetahui akan gejala tersebut namun tak mampu memberikan bantuannya maka dia menjadi gelisah sekali macam semut di dalam kuali panas. Selang berapa saat kemudian, dia baru berseru dengan perasaan gugup bercampur cemas, Sekarang, apa yang harus kulakukan? Sekarang-sekarang apa yang harus kulakukan? Dari dalam sakunya Tieng Khi mengeluarkan sebatang jarum emas, kemudian katanya, harap Bu Nainai sudi membantu diriku, Bu Ampua akan menggunakan jarum emas untuk membantu mereka agar lolos dari bahaya ini Tieng Khi, kehilangan tenaga dalamnya tentu saja dia tak dapat mengerahkan hawa murninya untuk memberi bantuan. Kau yakin akan berhasil? Tanya Bu Nainai sambil memandang ke wajah pemuda tersebut dengan wajah tercengang. Asal kau Bu Nainai membantu dengan tenaga dalam, Bu Ampua yakin sudah pasti akan berhasil, mendengar ucapan mana, Bu Nainai segera menghela napas panjang. Aai, nampaknya kita memang harus menyerempet mara bahaya tersebut, Seraya berkata dia lantas menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Pei Sin Hiat di punggung si anak muda itu, kemudian menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuhnya. Tieng Khi yang memperoleh kembali tenaga dalamnya, tentu saja sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari Bu Nainai, namun dia justru hendak menggunakan kere demikian untuk merahasiakan keadaannya yang sebenarnya. Begitulah, sambil tersenyum dia lantas menuju jalan darah Khi Suat Hiat, Tian Suan Hiat dan Cian Chin Hiat di tubuh Ciu Tin Tin dengan jarum emas tersebut. Berbareng itu juga, dia menggerakkan jari telunjuknya untuk menekan di atas gagang jarum yang menempel di atas jalan darah Tian Suan Hiat dan menyalurkan hawa murni yang melalui jarum emas tersebut menyusup ke dalam tubuh Ciu Tin Tin. Dengan bantuan tenaga dalam tersebut, Ciu Tin Tin segera merasakan semangatnya menjadi segar, tenaga murninya serasa bertambah lipat ganda. Pada saat itulah dari dalam tubuh Bu Im tiba-tiba saja berkumandang suaranya ring, disusul kemudian sekujur tubuhnya gemetar keras, paras mukanya yang semula pucat pias kini mulai nampak warna darah kembali. Tampaknya urat nadijin meh dan tok meh di dalam tubuhnya telah berhasil ditembusi. Ciu Tin Tin menghembuskan napas panjang, ia segera menyingkir ke samping dan duduk mengatur pernapasan di sana. TNKHI sendiri pun mencabut keluar jarum emas dari dalam tubuh Ciu Tin Tin kemudian sambil memandang ke arah Bu Nainai, katanya sambil tertawa, terima kasih Nainai atas bantuanmu. Bu Nainai segera mengerdipkan matanya berulang kali, katanya kemudian, Sahu Hiap, setelah kehilangan tenaga dalammu, ternyata kau masih sanggup melakukan tindakan pertolongan seperti ini, aku si nenek benar-benar merasa kagum kepadamu tak selang. Berapa saat kemudian, Ciu Tin Tin telah menyelesaikan semedinya dan melompat bangun, dia segera berterima kasih kepada Bu Nainai dan TNKHI. Tatkala sepasang matanya yang jeli dia lihatkan ke wajah TNKHI, dari balik matanya itu terlihat suatu sinar kebimbangan yang amat tebal, dia seakan-akan sudah berhasil mengetahui rahasia dari TNKHI tersebut, namun tidak berani untuk mempercayai jalan pemikiran sendiri. TNKHI tidak berani saling bertatapan muka dengan gadis itu, buru-buru serunya agak jengah, Enci Tin, perlukah Siawta pun menurunkan ilmu tusuk jarum ini kepadamu? Ciu Tin Tin memandang sekejap ke arah pemuda itu kemudian tersenyum manis. Sungguh tidak kusangka kalau Adik Eng adalah seorang manusia yang sengaja merahasiakan kepandainya TNKHI menjadi tertegun dan tak tahu apa yang harus diucapkan olehnya. Pada saat itulah Bu Im telah menyelesaikan semedinya dan datang mengucapkan terima kasih. Pertemuan antara TNKHI dengan Hian Im T.E. Kun yang berlangsung belum lama berselang, meski pemuda itu berhasil dikalahkan namun kekalahan tersebut diperoleh secara terhormat. Saat itu nama besarnya sudah makin menanjak tinggi dan merupakan simbol dari kegagahan kaum wanita zaman itu. Dalam satu malaman saja, nama besar Partai Tian Leong Pei turut menanjak dan pulih kembali kejayaannya seperti dahulu. Sekalipun Keng Tian Giyok Cuti Keng telah menggabungkan diri dengan pihak Ban Seng Kiong, namun kejadian tersebut sama sekali tidak mempengaruhi pandangan orang perselatan serta sikap hormat mereka terhadap Tian Leong Pei. Sebab pertarungan yang berlangsung amat seru tersebut disaksikan sendiri oleh Ketua Siaulim Pei, Ketua Butong Pei serta Ketua Kei Pang, mereka lah yang kemudian memberikan penjelasan serta menyebar luaskan cerita tersebut ke seluruh dunia perselatan. Cuma sayangnya, Tieng Kahi Lenyap tak berbekas, siapapun tidak tahu pemuda tersebut telah dibawa lari oleh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menuju ke tempat Nana. Hal ini membuat semua orang sama-sama merasa cemas, rindu dan bingung untuk menemukan kembali jejaknya. Terutama sekali Hian Im Tei Kun yang telah menganggap Tieng Kahi sebagai satu-satunya lawan yang paling tangguh, jejak seng pemuda yang hilang lenyap tak ketahuan kabar beritanya ini membuat dia semakin tak tenang untuk makan maupun tidur, setiap hari dia harus menanggung perasaan khawatir yang amat mendalam. Hal mana dengan cepat mempengaruhi pula rencananya untuk melakukan pembahasnian terhadap partai-partai serta perguruan besar lainnya dalam dunia persilatan, kini dia mengalihkan segenap kekuatan dari Ban Seng Kiong untuk menelusuri jejak dari Tieng Kahi. Oleh sebab itu, peristiwa mana memberikan kesempatan bagi pelbagai partai dan perguruan besar untuk menghimpun kekuatan, bersekongkol dengan kekuatan lain untuk menggalang persatuan yang lebih mantap di dalam usahanya menanggulangi ancaman bahaya maut yang bakal tiba. Selain itu, mereka pun bersama-sama menyelenggarakan pertemuan Bulim Taihwe untuk membahas usaha mereka bersama di dalam perlawanannya terhadap kekuatan Ban Seng Kiong. Tentu saja orang-orang yang diundang untuk menghadiri pertemuan besar tersebut hampir semuanya merupakan orang-orang yang punya nama dan kedudukan dalam dunia persilatan. Kalau bukan seorang pentolan persilatan dari suatu daerah tentunya dia adalah seorang ketua dari suatu partai perguruan atau perkumpulan yang berpengaruh besar. Hal ini membuat suasana pertemuan tersebut beberapa kali lipat lebih angker daripada pertemuan yang diselenggarakan di Bukit Siong San tempoh hari, bahkan kerahasiaan pertemuan ini jauh melebih kerahasiaan pertemuan yang diselenggarakan Chang Siong Sin Kiam Sang Konyong di dalam perkampungan Kihian San Chengnya tempoh hari. Orang-orang yang berangkat dari Bulim Tif Itkoh, Markas Besar Partai Tian Liong Pei untuk menghadiri pertemuan tersebut terbagi menjadi dua rombongan. Pite E. Ji Wong Tin Pak dan Nge Liu Sian Seng Lim Biaw Lim mewakili Partai Tian Liong Pei dan sudah berangkat lebih duluan. Sedangkan Semku Sini dan Pek Leng Sian Juso BW Eleng dengan kedudukan lain baru berangkat keesokan harinya. Sementara ini, Semku Sini dan Pek Leng Sian Juso BW Eleng sudah lima hari menempuh perjalanannya dan seperti yang direncanakan semula, mereka telah tiba di kota Tongtai. Tongtai merupakan sebuah tempat yang cukup besar, suasana amat ramai sekali, namun mereka tidak memasuki kota, seperti pengumuman yang dibaca, mereka menelusuri kaki kota dan berjalan sejauh lima li sebelum tiba di depan sebuah kuil Niko kecil. Sewaktu mereka mengetuk pintu, yang muncul bukan seorang Niko melainkan seorang nenek berambut putih. Dia menerima surat undangan dari Semku Sini, mengajukan pertanyaan sampai setengah harian lamanya, dan pada akhirnya meminta kepada Semku Sini untuk mendemonstrasikan kepandayan silatnya sebelum menyerahkan sebuah peta perjalanan untuk mereka. Setelah Pek Leng Sian Juso BW Eleng dan Semku Sini meninggalkan kuil tersebut, dengan cepat Pek Leng Sian Juso BW Eleng membuka peta perjalanan sambil memeriksanya. Tak selang berapa saat kemudian, dia sudah mengumpat dengan perasaan mendongkol, sungguh menjengkelkan. Anak Leng, apakah peta itu ada yang tidak beresanya Semku Sini dengan perasaan terperanjat? Sambil mencibirkan bibirnya yang kecil Pek Leng Sian Juso BW Eleng berseru dengan gemas, orang ini benar-benar sialan, mereka hanya suruh kita menempuh perjalanan dengan sia-sia belaka, suhu, coba bayangkan apakah kejadian ini tidak membuat hati orang merasa mendongkol di mana sih letak pos kedua yang harus kita tujung. Kenggau HOO jawab Pek Leng Sian Juso BW Eleng singkat. Bukankah terletak tak jauh dari Hawaii itu dia, disinilah yang membuat hati orang menjadi mendongkol, mengapa tidak mereka katakan kepada kita agar segera menuju Kenggau HOO saja kau tak bisa menyalahkan si penyelenggara pertemuan ini, kata Semku Sini dengan perasaan tenang, sejak Huan Im Sin Ang mengacau perkampungan Kihian San Ceng tempoh hari, maka kali ini mau tak mau kita harus bersikap jauh lebih berhati-hati, apabila kita melakukan perjalanan yang lebih jauh berarti akan menyulitkan orang-orang dari Ban Seng Kiong untuk menyelidiki tempat pertemuan kita, sekalipun berhasil mereka ketahui pun belum tentu mereka sempat mendatangi tempat pertemuan tersebut tepat pada waktunya. Siapa tahu ketika mereka sampai di situ, kita sudah pada bubaran Pek Leng Sian Juso BW Leng sudah takluk dalam hatinya, namun mulutnya masih belum mau berhenti berbicara, sekali lagi dia mengomel, aku paling tidak setuju dengan segala macam perbuatan yang Kasak Kusuk mencurigakan Semku Sini tertawa. Untuk menghadapi manusia yang luar biasa, kita harus menggunakan care yang luar biasa pula, kejadian semacam ini tak bisa dianggap sebagai suatu perbuatan Kasak Kusuk, dalam hal ini kau harus bisa memberdakannya secara jelas. Pek Leng Sian Juso BW Leng termenung beberapa saat lamanya, mendadak dia berseru, aku tak ingin menghadiri pertemuan rahasia tersebut apalagi yang sedang kau pikirkan di dalam hati kecilmu. Seru Semku Sini agak tertegun. Aku hendak mencari Engkoh Engkoh, dia sudah terluka parah, sudah pasti ia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Saya mendengar perkataan tersebut, Semku Sini segera tertawa getir, serunya, perkataan ini sudah kau ulangi sampai beribu kali, tapi kemanakah kau hendak pergi untuk mencarinya entahlah sahut Pek Leng Sian Juso BW Leng sambil berkeras kepala, pokoknya aku hendak mencarinya sampai dapat, sekalipun harus mencarinya di seantro jagad, Semku Sini segera menghela nafas panjang. Kita harus menemukan jejak tisau hiap, tapi kita pun lebih-lebih harus menghadiri pertemuan rahasia tersebut mengapa bagaimana kalau kekuatan seorang dibandingkan dengan kekuatan orang banyak? Kita toh bisa meminta bantuan dari mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk bersama-sama mencari jejaknya, mendengar perkataan ini, Pek Leng Sian Juso BW Leng segera tertawa, katanya kemudian, Suhu, kalau memang begitu, mari kita segera berangkat. Kalau bisa dia ingin secepatnya pergi menghadiri pertemuan tersebut, kemudian minta bantuan dari para jagawan untuk menemukan kembali jejak engkohengnya. Buat apa kau mesti terburu nafsu? Bukankah di atas peta sudah jelas diterangkan saatnya? Sekalipun datang lebih awal, lantas apapula gunanya Pek Leng Sian Juso BW Leng tidak menggubris ucapan tersebut, dia segera mengajak Sam Kusini untuk mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan menempuh perjalanan dengan cepat, mereka tiba di Ngo HOO tiga hari lebih awal. Ngo HOO tidak jauh letaknya dari HW LM namun termasuk dalam Provinsi An HW E, oleh karena dekat dengan telaga Ang Chi O, maka jalan air di sekitar sana amat ramai. Berhubung mereka sampai di tempat tujuan tiga hari lebih awal, maka kedua orang itu tidak segera langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan. Mereka mencari sebuah rumah penginapan kecil dalam kota Ngo HOO lebih dulu untuk beristirahat. Sebagaimana diketahui, Sam Kusini adalah seorang rahib yang telah lanjut usia, sedangkan Peleng Sian Juso BW E Leng adalah seorang nona yang belum berumur 20 tahunan, maka pemilik rumah penginapan itu berbaik hati dengan mempersiapkan sebuah kamar di dalam gedung pribadinya serta menyuruh anak biminya melayani sendiri keperluan kedua orang tamunya ini. Sikap yang sangat baik ini membuat kedua orang itu menjadi riku sendiri. Malam itu tiada kejadian apa-apa, keesokan harinya dengan perasaan tak sabar kembali Peleng Sian Juso BW E Leng merecoki gurunya untuk mengajak dia mengunjungi tempat yang telah ditetapkan. Dalam hati kecilnya dia berharap bisa segera menemukan orang yang ditugaskan menerima kedatangannya itu dan berharap bisa memperoleh pengertian dari orang itu agar menunjukkan kota berikutnya yang harus mereka datangi. Memang beginilah penyakit dari kaum muda pada umumnya, tidak terkecuali pula pada diri Peleng Sian Juso BW E Leng. Terhadap murid yang satu ini, Sam Kusini benar-benar dibikin apa boleh buat, dia sama sekali tak mampu memperlihatkan sikap angkernya sebagai seorang guru, sebab dia memang terlampau menyayangi muridnya yang satu ini. Padahal, kepandaian silat yang dimiliki Peleng Sian Juso BW E Leng sekarang jauh lebih tangguh daripada gurunya, seandainya Sam Kusini terlalu ketat mendidiknya, bisa jadi gadis itu akan meningkat secara diam-diam. Bila sampai terjadi begini, maka pada akhirnya Sam Kusini pun tak akan mampu untuk berbuat banyak. Begitulah, oleh karena Sam Kusini tak sanggup menghadapi Peleng Sian Juso BW E Leng yang merecokinya terus-menerus, terpaksa dia harus mengabulkan permintaannya dengan paksa. Begitulah, mereka pun segera berangkat meninggalkan rumah penginapan tersebut. Tempat yang ditentukan bagi mereka kali ini bukan di luar kota, melainkan di sebuah gedung besar yang terletak dalam kota. Pintu gerbang gedung itu berwarna merah dengan sepasang singa batu setinggi manusia berdiri di kedua belah sisi pintu, dua baris pohon kuih yang lebat dengan daun yang rindang menjuat keluar dari balik dinding pekarangan. Begitu megah dan menterengnya bangunan gedung tersebut, membuat Peleng Sian Juso BW E Leng yang selamanya tidak takut langit tidak takut bumi pun menjadi khawatir kalau salah mendatangi tempat orang lain, sehingga untuk sesaat dia tak berani maju ke depan. Melihat sikap anak muridnya ini, Sam Kusini segera berseru kepadanya sambil tertawa Ahuuuh, kau benar-benar seorang manusia yang tak becus dia lantas berjalan lebih dulu di depan dan segera mengetuk pintu gerbang. Peleng Sian Juso BW E Leng membelalakan. Matanya lebar-lebar sambil berebut ke depan, katanya sambil tertawa merdu, suhu saja tidak khawatir kehilangan muka apa pula yang mesti ditakuti oleh Leng Ji. Dia segera mengetuk tiga kali di atas gelang pintu gerbang yang berwarna kuning ke emas-emasan itu. Siapa dari dalam gedung terdengar seseorang menegur. Pintu gerbang dibuka dan muncul seorang kakek bungkuk. Dia mengamati Sam Kusini sekejap, lalu katanya, Maaf, gedung kami tidak berjodoh dengan kaum rahip atau pendeta, silahkan sutai berpindah ke tempat lain saja. Rupanya dia telah menganggap Sam Kusini berdua sebagai orang yang mencari derma. Omi Tohut, bisik Sam Kusini sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, sambil tertawa peleng Sian Juso BW E Leng telah berkata lebih dulu, Rupanya kau orang tua salah melihat, kami bukan datang untuk mencari derma. Ucapan tersebut membuat kakek bungkuk itu menjadi rikuh sendiri, katanya kemudian sambil tertawa, Oh oh oh, nampaknya Lohan telah bersikap kurang hormat. Tolong tanya ada urusan apa kalian datang kemari Pek Leng Sian Juso BW E Leng yang teringat akan peraturan yang telah ditetapkan untuk bertanya-jawab. Dengan cepat ia berseru, gedung utara gedung selatan bagaikan air mengalir, ucapan tersebut merupakan kata Sandi yang harus diucapkan terhadap mereka yang ditugaskan untuk menyambut mereka. Dan seandainya kakek bungkuk ini adalah orang yang mereka cari, maka seharusnya dia akan menyahut kata tersebut dengan kata Sandi pula, tampak kawanan burung manyar datang setiap hari. Entah karena saat yang ditetapkan belum tiba atau karena kakek bungkuk itu sengaja tak mau menjawab, atau mungkin juga kakek itu sama sekali tidak mengetahui artinya, tampak dia berdiri dengan wajah kebingungan, kemudian tegurnya, Nona, apa yang kau ucapkan? Lohan sama sekali tidak mengerti pek, Leng Sian Juso BW Leng masih belum mau menyerah dengan begitu saja, kembali serunya, kau benar-benar tidak mengerti, ataukah berpura-pura tidak mengerti kakek bungkuk itu tertawa getir? Lohan kalau tidak tahu selamanya mengatakan tidak tahu, apa yang Nona katakan benar-benar tidak Lohan pahami, melihat itu, tanpa berpikir panjang lagi pek, Leng Sian Juso BW Leng segera berseru, kami datang kemari untuk mencari orang, oh 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 oh, rupanya Nona sedang mencari orang, entah siapakah yang sedang kalian cari? Sebutkan saja siapa namanya, Lohan akan segera mengundang keluar, menyaksikan kakek bungkuk itu tidak mempersilahkan mereka untuk masuk, pek, Leng Sian Juso BW Leng merasa semakin mendongkol lagi, serunya kemudian agak gemas, kami datang untuk mencari majikan kalian, apakah kami tidak dipersilahkan untuk masuk dengan perasaan terkejut buru-buru kakek bungkuk itu menjura dalam-dalam, sahutnya berulang kali, baik, baik, harap kalian sudi menyebutkan nama kalian berdua, hamba akan segera melaporkan kepada majikan agar datang untuk menyambut kedua, kedatangan kalian. Tampaknya kakek bungkuk itu sudah dibikin keder oleh sikap pek, Leng Sian Juso BW Leng, sehingga diakwatir menyalahi tamu-tamunya ini. Peleng Sian Juso BW Leng segera menyebutkan nama gurunya dan nama sendiri. Tak selang berapa saat kemudian, kakek bungkuk itu muncul kembali di depan pintu, hanya kali ini sikapnya berubah menjadi sangat angkuh, katanya ketus, majikan kami tidak kenal dengan kalian berdua, sedang Lohan juga tak punya waktu, silahkan, belaam. Pintu gerbang segera ditutup keras-keras. Sebagai mana diketahui, pek Leng Sian Juso BW Leng dibesarkan di luar perbatasan, sejak kecil ia sudah merupakan cucu kesayangan dari tiang pek Lojin, tentu saja tak pernah diperlakukan orang dengan care seperti ini. Kontan saja dia naik pitam, telapak tangannya segera diayunkan siap menghajar pintu gerbang tersebut. Seandainya pintu tersebut kena dihantam olehnya, miscaya pintu tersebut akan hancur berantakan dan roboh ke tanah. Dengan Sam Kusini berada di sampingnya, sudah barang tentu rahib tua tersebut tidak memperkenankan gadis tersebut untuk menerbitkan keonaran, cepat-cepat dia menahan telapak tangan si nona sambil berbisik, anak Leng, bersabarlah sebentar dia segera menarik tangan muridnya dan berlalu dari situ. Dengan gemas pek Leng Sian Juso Bwe Leng melotot sekejap lagi ke arah pintu gerbang, kemudian baru berlalu dari situ dengan wajah uring-uringan. Baru saja kedua orang itu sampai di tikungan gedung mana, mendadak terlihat ada seekor kuda yang tinggi besar berlari mendekat dan berhenti di depan pintu gerbang, lalu dari atas punggung kuda itu melompat turun seorang bocah lelaki yang berparas tampan. Dengan gerakan tubuh yang sangat lincah bocah lelaki itu melayang turun dari kudanya, begitu enteng dan cekatan. Kepandainya sehingga padahal kekatnya tidak sebanding dengan usianya.